Persekutuan Tusuk Kondi Kemala Jilid 1. Kitab Tatmo Ihkin Keng dari Siaulim Si. Bagian Satu Jari Maut. Dengan gerak cengting semtiam cuwi atau kecapung tiga kali menyambar air, pemuda itu melambung dan bergeliatan tiga kali di udara lalu melayang turun di atas wuungan kuil. Sejenak ia tertegun. Mengapa malam itu kuil Siaulim Si tampak sunyi, padahal Siaulim Si termasur sebagai pusat jago-jago sakti. Akhirnya ia menyadari bahwa ia harus menemukan ruang perpustakaan sebelum paderi-paderi bangun bersembah yang subuh. Pada ruang di sebelah muka, terdapat pintu dengan dua buah tiang tinggi, diukir naga-nagaan. Cepat ia melayang turun, loncat pula ke atas pintu lalu melambung hingga di puncak gedung. Hampir saja ia putus asa karena tak melihat apa-apa. Seluruh kuil Siaulim Si yang dibangun di atas gunung kosan seolah-olah tertutup kegelapan malam. Melihat beberapa belas bangunan ruang, akhirnya ia tiba di hutan itu. Dua buah lampu merah tergantung pada sebatang pohon Siong. Di bawah penerangan lampu itu terdapat sebuah bangunan, pintunya terbuka. Seorang paderi tua duduk menghadapi Giyok Ting, padupaan Kemala, yang membaurkan asap wangi. Dua orang paderi kecil duduk di kanan kirinya. Mereka pejamkan metu bersemadi. Pemuda itu tersirap. Metu kedua paderi kecil itu berkilat-kilat tajam sekali, pertanda memiliki luakang yang tinggi. Kuil itu tentu penuh dengan paderi yang berilmu tinggi, rencanaku tentu gagal, lebih baik kuangkat kaki dari sini. Baru pemuda itu berputar tubuh, suara hatinya mendamprat, Ji Hon Ping, pengecut benar engkau. Mengapa engkau takut mati? Bukankah kitab pusaka tatmo ih kinkeng itu, benaknya melintas peristiwa yang lampau. Peristiwa ngeri yang tak mudah dilupakan. Dua butir air mata menitik turun dan serentak menyala pula semangatnya, ia harus mendapatkan kitab pusaka itu. Ia berjalan dari samping gedung itu, di belakang terdapat retan ruang yang dihubungkan sebuah lorong batu merah. Pada ujung lorong sebuah bangunan bertingkat, bertangga titian batu marmer putih. Girangnya bukan kepalang ketika papan di atas pintu gedung itu berbunyi, gedung perpustakaan. Tetapi di samping itu pun terdapat papan maklumat berbunyi dilarang masuk. Han Ping mencabut pedang, ketika hendak membacok pintu, sekonyong-konyong terdengar suara orang berseru, harap si Chu simpan pedang si Chu. Kuil ini tempat ibadah, dilarang bertindak sembarangan Han Ping berpaling, seorang paderi bertubuh kekar, tegak pada jarak beberapa meter, jubahnya putih, lehernya berkalung seuntai tasbih mutiara, matanya menatap Han Ping. Kuil Siow Lim Si mempunyai sepuluh pantangan, sudah 30 tahun Loceng tak pernah bertempur, kata paderi tua itu. Ruang perpustakaan ini merupakan daerah terlarang, tak boleh orang sembarangan masuk. Loceng bertugas menjaga di sini, mungkin si Chu keliru masuk, silahkan melanjutkan perjalanan agar jangan membuat susah loceng Han Ping tertegun, kata-kata paderi tua itu memang beralasan. Tetapi ia harus mendapatkan kitab tatmo ih kinkeng. Karena sampai beberapa saat gam saja, paderi tua tertawa dingin, benar, memang dalam dunia persilatan orang selalu bertempur sampai ada yang kalah, baru selesai. Menilik berani masuk kemari, si Chu tentu memiliki kepandayan sakti, peringatan loceng tadi, tentu sukar si Chu terima, kemudian ia menjemput sebatang jarum berbentuk daun pohon siung yang runcing seperti daun cemara. Dunia persilatan mengatakan bahwa kaum Siow Lim Si mengutamakan ilmu kekuatan atau guakang, paderi itu menjamah tasbih mutiara dengan tangan kiri, lalu menusuk biji mutiara itu dengan jarum. Ujung jarum siung itu perlahan-lahan menyusup ke dalam mutiara dan pada lain saat tembus ke belakang. Tasbih mutiara paderi siow Lim Si, dibuat daripada kayu lembok yang kerasnya seperti baja. Jika tak memiliki luakang sakti, tak mungkin paderi tua itu sapat menusuk dengan jarum daun siung. Paderi tua itu tersenyum, ilmu menusuk dengan jarum runcing ini, termasuk ilmu luakang. Jika si cu dapat melakukan hal itu, saat ini juga aku segera minta berhenti sebagai penjaga ruang perpustakaan ini. Tetapi jika si cu tak dapat melakukan, harap si cu lekas tinggalkan tempat ini. Sukalah si cu mempertimbangkan kata-kata loceng ini, habis berkata paderi tua itu segera rangkapkan kedua belah tangan dan pejamkan mata. Hang Ting tersirap, ia menyadari kepandainya kalah sakti dengan paderi itu. Diam-diam ia memutuskan, yang penting ia sudah tahu letak ruang perpustakaan itu, lebih baik ia datang besok malam lagi. Sejenak ia menengadah memandang gedung bertingkat itu, lalu berputar diri dan melangkah pergi. Sebab dan akibat, merupakan lingkaran hukum karma. Omi Tohut, Sian Chai tiba-tiba paderi tua itu menghela nafas. Hang Ting berhenti dan berpaling, tampak paderi tua itu tegak berdiri di depan ruang perpustakaan, bagaikan malaikat penjaga pintu acirat. Ketika Hang Ting melintasi hutan Xiong dan tiba di lorong yang lebar, ia berhenti. Dilihatnya Cekrawala memburat kuning, pertanda fajar segera datang. Pada saat ia mencari jalan keluar dari kuil itu, tiba-tiba dari balik sebatang pohon besar terdengar suara tertawa dingin. Ah, Si Chu benar-benar mempunyai selera besar, tengah malam masih memerlukan berkunjung ke kuil Siau Lim Si. Hanya sayang, Si Chu bisa masuk tetapi tak mungkin keluar serempak dengan kata-kata yang teracir, seorang paderi tinggi besar loncat menghadang. Melihat paderi itu tak membawa senjata, Han Ping menyahu tangkuh, Siau Lim Si merupakan kuil yang termasyur di seluruh dunia, bukan suatu tempat yang terlarang, HMM, mengapa aku tak boleh berkunjung kemari paderi tinggi besar itu tertawa dingin. Tampaknya ucapan Si Chu itu memang benar, tetapi para tamu yang hendak berkunjung, seharusnya pada siang hari. Keru Si Chu menyelundup pada malam hari dengan membekal senjata itu, dapat dianggap sebagai tindakan menghina kuil ini. Paderi itu menengadah dan tertawa kecil serunya pula, setiap orang persilatan tentu memaklumi, mudah masuk ke dalam Siau Lim Si tetapi tak mudah bisa keluar. Si Chu tentu mengandalkan kepandaian tinggi maka berani masuk kemari Siau Lim Si dianggap sebagai sumber ilmu silat dari dunia persilatan. Paderi Siau Lim Si amat diendahkan orang karena selain memiliki pengetahuan agama yang tinggi, pun rata-rata memiliki ilmu silat sakti. Kuil itu pun terkenal mempunyai peraturan yang keras. Lalu bagaimana maksudmu melihat sikap paderi tinggi besar itu makin congkak, hampir marah. Sederhana sekali, paderi itu tertawa ringan, jika engkau yakin mampu menerobos keluar, silahkan, tetapi jika merasa tak mampu, lekas haunting tertawa dingin, sudah kusadari apa akibatnya masuk ke dalam kuil ini. Paderi itu pun tertawa kecil, karena si Chu membekal kegagahan semacam itu, kiranya tentu tak keberatan apabila mencoba ilmu silat kuil Siau Lim Si, haunting tak mau menyahut, tangan kiri bergerak menebas, tangan kanan memukul. Pernyataan paderi itu telah dijawab dengan serangan dalam jurus Song Leong Jiang Chu atau sepasang naga berebut mustika. Diam-diam paderi besar itu terkejut menyaksikan serangan si anak muda yang demikian dasyat. HMM, maka dia begitu sombong, kiranya dia mempunyai andalan pikir paderi itu seraya berputar ke samping. Selekas terhindar dari tebasan tangan Hong Ping, cepat ia tamparkan tangan kanan. Jurus itu disebut Hui Tim Cheng Den atau mengebut debu membersihkan kotoran. Hebatnya bukan alang kepalang, menangkis dan membalas mendahului gerakan orang. Hong Ping terpaksa menyurut mundur tiga langkah. Secepat kilat ia menyerang lagi, tangan kiri bergerak dalam jurus Pek Hun Jut Yew atau wawan putih keluar gunung. Tangan kanan berkilat dalam jurus Lang Bak Yoyan atau Embak menghempas batu karang. Sekaligus dua buah serangan dilancarkan. Serangan itu dapat memaksa paderi tinggi besar mundur selangkah. Diam-diam ia membatin, rupanya anak ini mempunyai guru yang ternama, tentu bukan tokoh sembilarangan. Ia bermaksud hendak menanyai perguruan Hong Ping, tetapi anak muda itu tak memberinya kesempatan lagi. Hong Ping memburu lagi dengan serangan yang cepat dan gencar. Jurusnya serba aneh, sukar dinilai dari perguruan mana. Dalam beberapa kejap saja, pemuda itu sudah melancarkan tendangan berantai sampai empat buah dan pukulan tiga kali. Dalam ancaman maut, paderi tinggi besar tak mempunyai keluangan untuk bertanya lagi. HMM, ia mendengus, sepasang tangannya segera bergerak mengirim serangan balasan. Lohon kun ilmu silat tangan kosong kuil siau limsi yang termasyur, dilancarkannya. Lohon kun itu terdiri dari 108 buah jurus, dasyatnya bukan kepalang. Lohon kun merupakan salah satu dari ke-72 ilmu silat istimewa dari cabang siau limsi, pukulannya berlambar tenaga keras. Maka begitu dilancarkan, sepasang tangan paderi tinggi besar itu tak ubah seperti sepasang palu besi yang menghantam batu karang. Sepuluh jurus kemudian, paderi tinggi besar itu berhasil mengembalikan kedudukannya yang buruk, dan bahkan dua tiga puluh jurus kemudian honting terdesak di bawah angin. Ternyata paderi tinggi besar itu, anggota dari tiga serangkai paderi yang mengepalai bagian kuat siwan atau bagian peradilan kuil. Dia bergelar pek heng. Paderi yang memakai gelar nama pek, termasuk angkatan keempat dari kuil siau limsi, sebagai kepala pemegang hukum kuil, sudah tentu pek heng dipilih berdasarkan ketaatan, tingkah laku, kecerdasan dan kesaktiannya. Tetapi ternyata pemuda itu cukup tangguh, sampai tiga puluh jurus, keduanya masih bertempur dengan berimbang. Kiranya setelah menyadari tak dapat menangkis pukulan besi dari lawannya, honting merobah kera berkelahinya. Ia kembangkan kelincahan dan kegesitannya, dengan kera itu dapatlah ia bertahan sampai sekian lama. Paderi pek heng sebenarnya seorang yang sudah tinggi kebatinan dan ajaran agamanya. Tetapi dia tetap seorang manusia. Bahwa dirinya sebagai salah seorang kepala bagian peradilan yang amat disegani oleh anak murid paderi siau limsi, ternyata tak mampu mengalahkan seorang anak muda tak terkenal. Diam-diam malulah paderi itu, rasa malu mengembangkan timbulnya rasa marah. Padahal nafsu marah sudah ia tindas dengan latihan semedi berpuluh tahun. Saat itu lohon kun mencapai jurus yang keempat puluh delapan, disebut Changbi Sohpik, lalu jurus yang kelima puluh yaitu Hokhao Uci yang liong atau harimau menerkam naga menukik. Pada saat itulah pek heng tak dapat menguasai diri lagi. Nafsu menang mencengkam hatinya. Seketika ia pertinggi saluran tenaga dalamnya. Pukulannya berubah makin dasyat sekali. Tiang Bi Sohpik atau alis memanjang tangan menjulai dan Hokhao Uci yang liong merupakan jurus yang paling hebat dari lohon kun. Ditambah pula dengan pengerahan tenaga dalam yang telah diakinkan selama berpuluh tahun, menjadikan serangan sedasyat gelombang samudera yang bergulung-gulung mendampar keras. Sedari paderi pek heng melancarkan ilmu silat lohon kun, sebenarnya hunting sudah tak tahan. Maka ketika paderi itu memperhebat tenaga dalamnya patahlah perlawanan pemuda itu. Dia gugup dan cepat menyurut mundur, kemudian menyelinap keluar. Sekalipun demikian, ia masih terdera oleh angin yang dipancarkan pukulan pek heng. Begitu kaki menginjak tanah, ia masih terhuyung-huyung lima langkah kemudian baru dapat berdiri tegak. Dan saat itu ia rasakan darah dalam dadanya bergolak keras, kepalanya pusing dan mati berkunang-kunang. Hunting menyadari, jika melanjutkan pertempuran dengan paderi itu, tentu ia bakal celaka. Dengan kerahkan semangat ia berputar diri dan terus lari ke sebelah kanan. Untunglah pek heng tak mengejar, paderi itu hanya tegak berdiri memandang anak muda itu. Setelah melintasi dua buah tikungan, Hunting berhenti untuk memulangkan napas. Pada saat ia hendak loncat ke atas rumah, tiba-tiba dari bawah serambi yang gelap loncat keluar dua orang paderi. Mereka menghadang dengan senjata Hang Pianjan yang panjang. Paderi yang berdiri di sebelah kanan tertawa dingin, berani memasuki kuil pada malam hari. Tentulah si Cu tahu akan peraturan kuil ini, jika tak mau serahkan diri, silahkan melolos senjata bertempur. Hunting menyadari bahwa tak mungkin terhindar dari pertempuran. Mencabut pedang, tangan kiri bergerak mengimbangi gerak tangan kanan yang memainkan pedang dalam jurus Hang Hang Tiam Tau atau burung Hang mengangguk kepala. Sekaligus menyerang kedua paderi itu. Serangan yang ganas teriak kedua paderi itu dengan marah seraya menyurut mundur dan serempak menyapukan Hang Pianjan. Hang Pianjan berbentuk seperti sekop, panjang dan berat. Hunting tak berani adu senjata, ia menghindar dan balas menyerang. Pertempuran dengan paderi Pek Heng telah memberinya pelajaran bahwa paderi Siao Lim si memang tak boleh dibuat main-main. Maka di dalam menghadapi kedua paderi itu, ia tak mau meremahkan. Sekali gerak ia menyerang dengan jurus yang dasyat. Hong Hong Tiam Tau merupakan salah sebuah jurus dari ilmu pedang Tui Hong Kiam, pedang pemburu angin. Perbawanya menyerupai gelombang bengawan Tiang Kiang, dasyat dan tak berkeputusan. Keindahan dari ilmu pedang pemburu angin itu cepat dan berantai. Setiap serangan selalu disusuli dengan lain serangan yang tak menyempatkan musuh balas menyerang. Bagaikan air bah yang melanda atau kilat yang menyambar-nyambar. Kedua paderi itu terdesak dan untuk beberapa saat tak dapat balas menyerang. Tetapi betapapun halnya, kedua paderi itu merupakan paderi Siao Lim si yang tinggi kepandainya. Ilmu permainan Hong Pian Jain mereka pun luar biasa, sekalipun terdesak oleh ilmu pedang pemburu angin, tetapi Hong Pian Jain itu pun mengembang gulungan sinar yang menyelubungi diri mereka, dengan demikian sekalipun tak dapat balas menyerang, tetapi tak mungkin dapat dilukai. Barulah setelah ilmu pedang pemburu angin selesai dimainkan semua, kedua paderi itu mulai lancarkan serangan balasan. Di antar oleh deru angin yang dasyat, dalam dua jurus saja, mereka telah merubah kedudukannya, dari pihak yang diserang menjadi penyerang. Saat itu Hong Ping menyadari bahwa ia tak mampu bertahan lagi. Diam-diam ia mengeluh, aku tak sayang mati, hanya menyesal bahwa tujuanku untuk mencuri kitab pusaka tatmo ihkin kembakal tak terlaksana selama-lamanya, terlintas oleh cita-citaku itu, timbulah semangatnya untuk menyelamatkan diri. Diam-diam ia kerahkan tenaga dalam, dengan jurus Kim Si Jan Wan, ia desak paderi yang menyerang dari sebelah kanan. Kemudian loncat mundur beberapa langkah terus loncat ke atas rumah. Secepat kilat ia merogoh sebatang senjata rahasia Yan Wi Gin Soh atau ekor walet perak, siap ditimpukan apabila kedua paderi itu mengejarnya. Di luar dugaan ternyata kedua paderi itu tak mau mengejar. Mereka tertawa dingin lalu menyusup lagi ke bawah serambi yang gelap. Pada saat itu insya Allah Hong Ping bahwa kuil Siao Lim Siang tampaknya sunyi itu ternyata padat dengan penjagaan yang ketat. Memang mudah orang masuk ke situ tetapi jangan harap dapat keluar lagi. Dua kali pertempurannya dengan paderi penjaga tadi, cukup memberi pelajaran bahwa paderi Siao Lim Si rata-rata memang berilmu tinggi. Seketika padamlah semangatnya yang menyala-nyala untuk berhasil mencuri kitab pusaka itu. Tetapi Hong Ping seorang pemuda yang berhati keras, sekalipun tahu tak mungkin berhasil namun tak mau ia menyerah begitu saja. Setelah sejenak memulangkan semangat, dengan menghunus pedang di tangan kanan untuk melindungi diri, tangan kiri pun siap dengan senjata rahasia ekor burung walet, kemudian setelah menentukan arah, ia segera gunakan ilmu ginkang untuk lari keluar. Ternyata apa yang diduganya itu benar, setiap ruang dan paseban kuil terdapat penjagaan pendam yang ketat. Baru Hong Ping melintasi dua buah gedung sekonyong-konyong ia mendengar suara paderi menyebut, Omi Tohut, harap lahan sedikit. Sudah lama pintu menunggu di sini Hong Ping hentikan larinya, menengadah ke atas, dilihatnya tiga orang paderi berjubah kelabu tegak berjajar menghadang jalan, mereka masing-masing menceka golok watu yang berkilat-kilat tajam. Hong Ping sudah menyadari sia-sia ia memberi penjelasan. Maka dengan mendengus dingin, segera ia putar pedangnya dalam jurus tiang hang keanjit atau pelangi mengeling matahari. Orang dan pedang bersama loncat menerjang. Ketika paderi itu bergerak, memecah diri di tiga penjuru, paderi yang di tengah menangkis serangan Hong Ping. Teringguk, bunga api munkrat berhamburan. Benturan senjata itu mematahkan lingkaran pedang Hong Ping yang diperuntukkan melindungi diri. Tetapi paderi itu pun tersurut mundur dua langkah. Paderi itu tertawa dingin. Ah, si cu ternyata hebat sekali, pinco beruntung sekali dapat berjumpa dengan orang berilmu, tiba-tiba ia maju menabas. Hong Ping tak mau lagi beradu kekerasan, ia menghindar ke samping lalu secepat kilat menusuk tiga kali. Itulah salah satu jurus yang paling istimewa dari ilmu pedang pemburu angin, walaupun dilancarkan susul-menyusul tetapi karena cepatnya seperti suatu serangan yang serempak. Paderi itu gugup dan loncat mundur, pada saat Hong Ping hendak ayunkan tubuh menerobos dari kepungan, tiba-tiba kedua paderi yang berada di samping serempak mementak, ilmu pedang lihai dua buah golok kuatu yang berkilat-kilat menghambur dari kanan-kiri, terpaksa Hong Ping gunakan jurus Yahweh Sohtian atau Api Liar Membakar Langit. Tering, tering, dengan pedang ia menangkis golok, dengan senjata ekor burung walet di tangan kiri ia menusuk dada paderi yang menyerang dari samping kanan. Jika saat itu ia timpukan senjata rahasia ekor burung walet itu, tentulah ia dapat melukai salah seorang paderi, tetapi ia berpendapat lain. Dalam pertempuran secara merapat tidaklah selayaknya kalau menggunakan senjata rahasia, akan dianggap curang oleh kaum persilatan, maka ia memutuskan untuk menggunakan senjata rahasia yang berada di tangan kiri itu untuk senjata biasa. Tusukan ekor burung walet itu telah mengejutkan si paderi. Hendak menangkis, sudah tak keburu. Terpaksa ia mengisar dua langkah ke samping. Dengan tindakan itu, berarti ia menghalang jalan bagi kawannya yang berada di sebelah kiri. Kesempatan itu tak disiasiakan Honping, cepat ia loncat menyelinap dari samping mereka, tetapi belum lagi kedua kakinya menginjak tanah, sebat tang golok berkilat-kilat melayang ke arah kepalanya. Ternyata paderi yang mengepung di tengah tadilah yang loncat menghadang jalan Honping. Karena masih melayang di atas, Honping tak dapat menghindar. Terpaksa ia menangkis, terdengar dering senjata beradi keras. Dalam posisi kaki masih di atas tanah, Honping tergempur dan terpental ke belakang sampai dua langkah jauhnya. Dan kedua paderi tadi pun segera mengepungnya lagi, kini ia diserang dari tiga jurusan pula. Diam-diam Honping mengeluh. Jika satu lawan satu, aku dapat mengalahkan mereka. Tetapi mereka bertiga maju berbareng untuk mengepung aku. Aku harus cari akal untuk memecahkan rantai kepungan mereka. Tengah ia memutar rotak untuk mencari akal, tiba-tiba terdengar genta atau lonceng besar berdering tiga kali. Dan sebelum gemas suara genta itu sirap, sekonyong-konyong ketiga paderi itu serempak maju menyerangnya. Melihat orang main kerubut, marahlah Honping. Cepat ia mainkan ilmu pedang pemburu angin dengan gencar. Seluruh tenaga dan perhatian dicurahkan dalam ilmu permainannya. Sinar pedang menyambar-nyambar laksana halilintar, angin menderu-deru bagai prahara. Honping berhasil menguasai ketiga lawannya. Tui Hang-diam atau ilmu pedang pemburu angin, merupakan ilmu pedang istimewa dalam dunia persilatan. Sayang karena kurang pengalamannya, Honping tak dapat mengembangkan sebagaimana layaknya. Tetapi karena dirangsang oleh kemarahan, ia mengamuk dan mainkan pedangnya dengan gencar sekali. Sepuluh jurus kemudian, ketiga paderi itu terdesak, hanya membela diri tak mampu balas menyerang. Diam-diam Honping gembira, semangatnya makin menyala, tiga jurus istimewa Hong Chuan Jan Hun, Angina menyapu sisa awan, Cho Ahwat Lem Hei, gelombang mendampar laut Kidul, dan Chok Boh Tianteng, batu hancur menggemparkan alam, sekaligus telah dilancarkan. Ketiga paderi itu terdesak mundur, Honping cepat loncat menerobos keluar kepungan. Berpaling ke belakang, tampak ketiga paderi itu tegak memandangnya dengan terlongong-longong. Hem, jika penghadang-penghadang nanti setingkat dengan ketiga paderi itu, aku mempunyai harapan untuk keluar dari kubil ini, diam-diam Honping menimang dalam hati. Semangatnya pun bergelora lagi. Tetapi baru ia hendak teruskan langkah, tiba-tiba dari arah belakang terdengar sebuah suara menegulnya, ilmu pedang Tui Hang Kiam Si Chu baru mencapai enam bagian kesempurnaan. Sayang mereka tak mampu menahan Si Chu Honping terkejut. Taburkan pedangnya menjabat, ia meloncat menerjang. Tetapi ternyata tempat itu kosong melompong. Di tengah keheranan tiba-tiba Honping terkejut mendengar suara orang berseru dari arah belakang, Siao Lim Si penuh dengan alat pekakas rahasia. Hanya mengandalkan ilmu pedang Tui Hang Kiam, mungkin sukar keluar dari sini. Lebih baik lemparkan senjata dan ikut Loni menghadap Hang Tiang. Hut bersifat pemurah, tentulah tak sampai mencelakai Si Chu mengenali arah datangnya suara itu, jelas dari belakang. Secepat kilat Honping berputar diri dan menusuk. Ah, kali ini orang itu tak dapat melenyapkan diri lagi. Seorang paderi tua yang tegak berdiri di belakang. Tetapi hai, mengapa paderi itu diam saja menghadapi tusukan? Entah bagaimana, serasa ada suatu kekuatan gaib yang menyuruh Honping menarik pulang pedangnya dan mundur selangkah. Mengapa tak menghindari tusukanku? Betapapun kesaktianmu, tetapi tak mungkin tubuhmu mampu menahan pedang pusakaku ini tegurnya. Paderi tua itu tersenyum, ujarnya, perbuatan baik atau jahat, hanya berlangsung dalam sekejap mata. Bahwa si cu yang sudah acungkan ujung pedang ke dadaloni, tetapi tiba-tiba menarik pulang kembali, menandakan si cu mempunyai jodoh dengan hutia. Omi Tohut, Sian Chai, Sian Chai Hang Ting memandang tajam kepada paderi itu. Seorang paderi tua yang alisnya sudah putih semua, menjulai panjang sampai sejari dan menutupi wajah berseri senyum, sikapnya berwibawa. Menimbulkan rasa pengindahan orang. Hang Ting terpengaruh sekali oleh kepribadian paderi tua itu. Serta merta ia memberi hormat, terima kasih atas petunjuk losu, tetapi kalau disuruh puang senjata dan serahkan diri, wampua maaf, tak dapat melakukan. Paderi tua itu tertawa. Dengan begitu, apakah si cu benar-benar hendak menguji kepandayan loni wampua pribadi tiada halangan untuk menyerahkan diri, tetapi sayang wampua harus bertanggung jawab untuk menjaga nama perguruan. Terpaksa wampua memeranikan diri untuk mohon pelajaran pada losu hu. Apabila dalam sepuluh jurus losu hu dapat menundukan wampua, wampua akan rela menyerah dan ikut losu hu menghadap hong ti yang tiba-tiba pada ritua itu membeliakan sepasang alisnya yang putih, ujarnya, rasanya sepuluh jurus terlalu banyak. Menang pun loni tentu akan dianggap menindas orang yang lebih muda. Begini sajalah, silahkan si cu menyerang dengan ilmu pedang tui hong kiam yang termasyur itu. Kembangkan sepenuh kemampuan si cu untuk menyerang, jika losu sambil mundur setengah langkah saja, bukan saja si cu menang, pun loni akan bersedia menerima hukuman hong ti yang dan akan mengantar si cu keluar dari kuil ini dengan selamat hunting tercengang. Pikirnya, betapapun kesaktianmu, tetapi tak mungkin engkau begitu gegabah omong besar. Aku tak percaya engkau mampu menghadapi taburan pedang pusak aku berkatalah ia menyahut pernyataan paderi itu, losu seorang ulama yang ternama, kiranya tentu maklum bahwa setiap patah kata harus ditepati. Bagi kaum persilatan, janji itu adalah kehormatannya murid penganut muda dilarang berdusta. Silahkan si cu segera mulai kata paderi tua itu seraya pejamkan kedua matanya. Hanping mendengus. Maaf, wampu akan melaksanakan perintah losu husrunya seraya geliatkan pedang menusuk dada paderi tua itu. Terdengar mulut paderi tua itu menyebut omito hut, badannya sedikit dimiringkan ke samping dan tusukan honping itu tak mengenai sasarannya. Tidak melainkan kedua kaki paderi itu masih melekat di tempatnya, bahkan kedua matanya pun masih memejam. Ah tanda seru honping mengeluh kejut, ia mundur dan tertegun. Terdengar paderi tua itu tertawa jernih dan berseru, si cu tak perlu cemas, loni takkan balas menyerang kata-kata itu membangkitkan penasaran honping, maju ke muka, ia menabas pinggang paderi itu. Sekonyong-konyong tubuh paderi tua itu menekup ke belakang dan untuk yang kedua kalinya babatan pedang honping itu pun hanya mengenai angin saja. Karena tusukan itu dilancarkan dengan sepenuh tenaga maka ketika tak mengenai, tubuh honping ikut menjorok ke samping, wuut, tiba-tiba angin menyambar dan tau-tau kain kerudung hitam yang menutupi mukanya telah disambar oleh tangan si paderi tua. Menghindar babatan pedang, menyambar kain selubung muka dan tegak lagi dengan tenang. Demikianlah yang dilakukan oleh paderi tua beralis putih. Saat itu honping benar-benar dirangsang kemarahan. Dengan menggembor keras, ia taburkan pedangnya menyerang paderi tua itu. Dalam sekejap meter lima buah serangan telah dilancarkan sederas-derasnya. Kelima serangan itu diambilkan dari jurus-jurus ilmu pedang pemburu angin yang paling dasyat dan dilancarkan dengan kecepatan yang sepenuh-penuhnya. Jika tetap berdiri di tempatnya, tak mungkin paderi tua itu mampu menghindarkan diri. Tetapi apa yang disaksikan saat itu, benar-benar membuat honping tak percaya kepada pandang matanya. Paderi tua itu bergeliatan indah gemulai. Condong ke kanan, miring ke kiri, membungkuk ke muka, menjerembap ke belakang, tanpa mengisar kakinya sejaripun juga, paderi tua itu telah dapat menghindar kelima serangan pedang itu. Honping menghela nafas, ia buang pedangnya dan berkata, kesaktian lo suhu benar-benar belum pernah wampuan menyaksikan pada lain orang. Kini wampuan menyerah dan bersedia ikut menghadap honping yang paderi alis putih itu tak segera menyaut. Sepasang matanya yang tajam berkilat-kilat menatap honping. Beberapa saat kemudian baru ia menghela nafas perlahan. Ujarnya, menilik ucapan dan sikap si cu, rasanya si cu bukan orang rimba persilatan. Pengah malam memasuki kuil siau lim si tentu ada sebabnya, maukah si cu memberitahukan hal itu kepada loni honping tertawa hambar, tak sekali-kali wampuan berani berdusta. Terus terang saja, Kedatangan wampuan kemari ini adalah karena hendak meminjam kitab pusaka tatmoyah kinkeng dari siau lim si tubuh paderi alis putih itu agak gemetar. Serunya pula, siau lim si memiliki 72 buah kitab berisi pelajaran ilmu kesaktian, dan kesemuanya itu merupakan ilmu pusaka siau lim si yang termasyur, mengapa si cu hanya hendak meminjam tatmoyah kinkeng saja hanting menghela nafas. Wampu mempunyai dendam permusuhan sedalam lautan. Musuh wampu itu luar biasa saktinya. Maaf, ke-72 buah ilmu kesaktian siau lim si itu belum tentu dapat menundukannya, paderi alis putih itu tertawa, separuh bagian saja si cu dapat mempelajari ke-72 macam ilmu kesaktian siau lim si itu, si cu tentu tiada yang mampu menandingi lagi paderi tua itu berhenti untuk menghela nafas. Tetapi hidup manusia itu terbatas, berapa tinggikah umur manusia itu? Tak mungkin kiranya dengan usianya yang terbatas itu seorang manusia akan dapat meyakinkan berpuluh-puluh ilmu kepandayan yang berbeda-beda. Sejak tatmoyah sucau mendirikan kubil ini, sudah berlangsung turun-menurun sampai pewaris angkatan ke-31. Murid-murid siau lim si pun beratus-ratus ribu jumlahnya. Namun tiada seorang pun yang mampu memahami separuh dari ke-72 ilmu pusaka siau lim si. Untuk memahami ilmu tersebut keseluruhannya, sampai mati pun takkan selesai. Kata paderi beralis putih itu pula. Han Ping heran, mengapa paderi tua itu tak segeranya mengajaknya menghadap pimpinan kuil tetapi bicara sendiri begitu panjang lebar. Han Ping hendak membuka mulut tetapi kembali didahului oleh paderi tua itu lagi. Bahwa si cu tak menginginkan kitab dari ke-72 ilmu pusaka tetapi menghendaki kitab tatmoyah kinkeng yang memuat pelajaran ilmu wukang, tentulah karena si cu mendapat petunjuk dari seorang sakti. Ketahuilah, kitab tatmoyah kinkeng itu merupakan salah satu dari tiga pusaka siau lim si. Taruh kata si cu berhasil mengambil kitab itu, tentu akan mengalami kesulitan besar. Pimpinan kuil tentu akan mengerahkan seluruh tenaga untuk mengejar jejak si cu. Kemanapun si cu akan menyembunyikan diri. Dan ketahuilah juga, bahwa tulisan dalam kitab tatmoyah kinkeng itu terdiri dari sastra yang dalam sekali artinya, taruh kata si cu seorang sasrawan, belum tentu si cu dapat memahaminya. Kecuali mendapat petunjuk dari orang sakti yang mengerti seluk-beluk ilmu pelajaran itu, tak mungkin si cu akan berhasil meyakinkannya, paderi beralis putih itu berhenti sejenak lalu melanjutkan pula, sejauh yang Loni tahu, dewasa ini dalam dunia hanya ada seorang yang faham ilmu itu. Asal si cu mempunyai rejeki belajar padanya, cukup dalam waktu setahun saja, si cu tentu sudah hebat. Dan dalam waktu tiga tahun, kemungkinan si cu tentu sudah dapat memahami semua ilmu pelajaran itu. Mendengar itu, terbeliaklah metu honping. Serunya serta merta, dimanakah orang itu? Mohon lo suhu sudi memenari petunjuk pada wampuwe. Wampuwe akan mohon lo ciampuwe itu sudi menerima wampuwe sebagai murid, dalam mengucap kata-kata yang teracir itu nada honping terdengar rawan. Benaknya kembali terlintas bayang-bayang peristiwa ngeri yang lampau. Gerahamnya bercaturukan keras, beberapa titik air mata menetes turun. Geram dan dendam dan serta merta ia berlutut memberi hormat di hadapan paderi itu. Wajah paderi itu memancarkan sinar kasih dan dengan menghelana pasia berkata, dia adalah suhengku sendiri. Kecerdasannya menonjol, bakat gemilang. Sayang, karena suatu kecilapan, dia telah melanggar peraturan kuil dan dihukum oleh mendiang suhu Loni. Sampai kini sudah sepuluh tahun dalam ruang penjara. Walaupun suhu sudah muksua, meninggal, tetapi suheng masih tetap tak dikeluarkan dari penjara. Pada saat pertama dia dihukum, Loni pernah berjanji hendak menolongnya. Karena memberi pernyataan itu Loni dihukum juga selama sepuluh tahun, tiap malam harus belajar kitab ajaran Buddha. Jika si cuh dapat menolongnya tentulah si cuh dapat mohon padanya supaya memberi petunjuk pelajaran ilmu wekang dalam kitab tatmo ih kinkeng. Dengan demikian cita-cita si cuh tentu tercapai dan Loni pun dapat menunaikan janji Loni kepadanya Han Ping memberi hormat lalu bangkit. Wampu berjanji akan melaksanakan petunjuk klosuhu. Untuk itu Wampu tak sayang mengorbankan jiwa raga. Tetapi dengan kepandayan Wampu yang tak berarti seperti sekarang ini, dapatkah Wampu melaksanakan hal itu? Mohon lo suhu sekali lagi sudi memberi petunjuk, kembali paderi itu menghela nafas. Sesungguhnya sejak mendiang suhu sudah wafat, tiada seorang pun yang mampu menandingi kesaktian suheng. Jangankan hanya ruang penjara dari tembok biasa, sekalipun dari dinding besi, suheng tentu dapat lolos. Tetapi di atas pintu penjara itu telah ditempeli surat hukuman yang ditulis oleh suhu sendiri. Karena takut melanggar peraturan perguruan, terpaksa suheng tak berani menerobos keluar. Maka sesungguhnya mudah sekali untuk membebaskannya. Asal si cuh melenyapkan surat keputusan hukuman pada pintu itu, suheng tentu akan bebas, kembali pada ritwa itu berhenti lagi. Tetapi perlulah Lonnie memberitahukan lebih dahulu kepada si cuh. Suheng Lonnie itu berwata aneh, berhati dingin dan congkak luar biasa. Setengah abad hidup dalam pengasingan, entah apakah perangai sudah berubah atau belum. Lonnie tak berani menjamin adakah dia mau menurunkan pelajaran tatmoihkin keng kepada si cuh atau tidak. Kalau dia menolak, Lonnie pun tak berani memaksanya. Tetapi andai kata dia menolak karena si cuh sudah menyelesaikan janji yang pernah Lonnie ucapkan kepadanya itu, Lonnie akan membalas budi si cuh dengan memberi pelajaran lima macam ilmu pusaka siaulim sih kepada si cuh. Asal si cuh berhasil memahami pelajaran itu, sekalipun tidak menjagoi dunia persilatan, tetapi dalam dunia persilatan dewasa ini sukarlah terdapat orang yang mampu menandingi si cuh. Si cuh, Lonnie tak memaksa engkau harus melakukan permintaan Lonnie ini. Si cuh setuju atau tidak harap suka mengambil keputusan sendiri hunting menjawab tegas, atas petunjuk klosuh yang berharga, Wampua merasa berterima kasih seumur hidup. Tentang apakah lociampua itu mau memberi ilmu pelajaran kepada Wampua atau tidak, memang tergantung dari peruntungan dan rezeki Wampua sendiri. Dalam hal itu, sekali-kali tak dapat menyesalilah suhu padri alis putih itu tertawa, obat takkan mematikan orang sakit. Mendapat penerangan batin dari ajaran Buddha hanya orang yang berjodoh. Asal si cuh dari sini menuju ke utara, kira-kira 300 tombak tentu akan tiba pada gedung yang diterangi dengan tiga buah lentera merah yang digantung tinggi. Itulah gedung peradilan Kuat Si Wan. Kira-kira 10 tombak di sebelah kiri gedung itu terdapat sebuah lapangan yang penuh ditumbuhi pohon bambu. Setiap anak murid Siaulim Si dilarang masuk ke situ. Asal si cuh masuk ke halaman itu, si cuh berada di sebuah daerah yang aman. Tetapi bagaimana akibatnya si cuh masuk ke dalam halaman itu tergantung dari nasib si cuh sendiri, Hang Ting memungut pedang yang dilemparnya tadi. Kemudian ia mengaturkan terima kasih kepada padri alis putih itu, serta menyatakan bahwa ia takkan melupakan budi bantuan dari padri tua itu selama-lamanya. Habis itu, Hang Ting terus berputar tubuh dan melangkah ke utara. Tapi sekonyong-konyong pada ritual loncat menghadang jalan. Dalam perjalanan nanti si cuh tentu akan mengalami rintangan. Ilmu pedang tui Hongkiam yang si cuh miliki, meskipun tergolong ilmu pedang yang termasyur, tetapi jangan harap dapat mengatasi rintangan-rintangan itu. Lonnie akan memberi dua buah jurus ilmu pedang. Di waktu perlu boleh si cuh menggunakannya, tetapi sekali-kali jangan melukai orang kata padri alis putih itu seraya meminta pedang dari Han Ping. Sambil mengucapkan ilmu pedang itu secara lisan ia mainkan pedang menurut ucapan itu. Han Ping berotak cerdas, dalam waktu yang singkat ia dapat memahami ilmu pedang itu. Sekali lagi ia memberi hormat terima kasih kepada padri itu, lalu melanjutkan langkahnya. Ternyata ia tergesa-gesa sekali untuk mencari gedung yang dikatakan padri alis putih tadi. Setiap dirintangi penjaga ia terus langsung menggunakan ilmu pedang ajaran padri tua. Dan hasilnya memang hebat sekali, penjaga-penjaga itu terdesak mundur semua. Cepat sekali Han Ping sudah dapat melintasi empat rombongan penjaga. Dan akhirnya tibalah ia di samping gedung kuat siwan. Ia segera memilu ke sebelah kiri, ah, memang di sebelah muka tampak sebuah lapangan pohon bambu menyerupai hutan kecil. Tiba-tiba kegerangannya itu dibuyarkan oleh sebuah bentakan dari belakang, hai, siapakah berani memasuki daerah terlarang ini? Semula suara itu terdengar pada jarak beberapa tombak jauhnya, tetapi ketika mengucap kata-kata terakhir, orang itu sudah berada di belakang Han Ping. Ditilik dari gerakannya yang begitu gesip, tentulah pendatang itu seorang sakti. Saat itu sebenarnya Han Ping hanya terpisah dua tombak dari hutan pohon bambu. Dalam kejutnya ia enjot tubuh melayang ke hutan bambu itu seraya tabaskan pedangnya ke belakang. Lepaskan teriak orang itu dengan murka. Seketika Han Ping merasakan pergelangan tangannya kesemutan dan terlepaslah pedangnya. Tubuhnya pun terdorong ke bawah oleh hamburan tekanan tenaga orang itu. Beluk tanda seru jatuhlah Han Ping ke tanah. Untunglah tujuan orang itu hanya memukul jatuh pedangnya. Dan secepatnya Han Ping bergulingan ke tanah. Ketika mencapai tepi hutan bambu secepatnya ia loncat bangun. Tetapi tepat pada saat itu juga sesosok tubuh yang terbungkus jubah bergerombongan menukik dari udara. Cepatnya bukan kepalang sehingga Han Ping tak mampu melihat bagaimana keadaan orang itu. Tetapi ia menyadari bahwa orang itu tentu sakti. Apabila sampai terkungkung dalam kekuasaan serangannya, sukar untuk lolos. Dengan menghimpun seluruh semangatnya, Han Ping nekat loncat. Apakah si cu benar-benar tak mau berhenti dan ingin cari mati orang itu membentak bengis raya tamparkan tangannya. Han Ping sedang melayang setombak tingginya. Hanya ada dua pilihan baginya, menangkis serangan itu atau gunakan ilmu cian kintui atau tindihan seribu kati, untuk meluncur turun. Seketika terlintas dalam benaknya bahwa pada saat itulah satu-satunya kesempatan baginya untuk dapat mencapai hutan bambu, sekalipun harus dibayar dengan pengorbanan jiwanya. Seketika ia kerahkan seluruh lewakangnya dan mendorong kedua tangannya menyambut serangan orang itu. Sesungguhnya posisi Han Ping tidak menguntungkan sekali, ia seperti telur membentur tanduk. Han Ping rasakan gelombang tenaga pukulan orang itu sedasya tombak mendampar gunung. Jantung pemuda itu berguncang keras, telinganya mengiang-ngiang dan darahnya bergolak-golak. Huaaak! Ia muntah darah dan rubuh tak ingat diri lagi. Entah berapa lama pingsan, tiba-tiba ia rasakan badannya dingin dan tersadar. Ketika membuka mata, ternyata hari sudah terang tanah. Pakainya basah lembab tercurah embun pagi. Ia bergeliat duduk dan memandang ke atas. Ia kesima melihat gumpalan mega putih berarak di langit. Benar-benar ia asing sekali dengan keadaan di sekeliling tempat itu. Ditampar-tampar kepalanya untuk memulihkan ingatannya. Helas, mengapa otaknya serasa kosong melompong tak ingat apa-apa lagi? Akhirnya ia bangun, baru berjalan dua langkah, ia rubuh lagi. Kepalanya seperti tertindih oleh papan besi seribu kati beratnya. Kedua kakinya terasa lentuk tak bertenaga sama sekali. Akhirnya ia terpaksa berjalan dengan merangka. Tiba-tiba didengarnya doa nyanyian pagi, tetapi tak dapat menemukan ingatannya yang hilang. Bagian dua tawanan. Tiba-tiba nyanyian itu bernada tinggi dan setelah terdengar ucapan Omi Tohut, nyanyian itu pun sirap seketika. Han Ting menghela nafas lalu duduk di tanah. Saat itu matahari mulai merayap di pagar tembok. Sinar keemas-emasan meningkah darah kental yang berlumuran di dadanya. Di usapnya pelahan-lahan noda darah itu, ia tertawa rawan lalu pejamkan mata. Sesungguhnya ia memiliki dasar keyakinan ilmu wekang yang baik, sekalipun kehilangan ingatannya, tetapi luka yang dideritanya itu tak sampai membahayakan jiwanya. Maka mulailah ia menyalurkan hawa dan tenaga murni dalam tubuhnya. Kira-kira satu jam kemudian, ia mendengar suara orang menghela nafas berat. Ia bangkit dan berpaling ke belakang. Di antara hutan bambu seluas beberapa tombak itu, tampak tiga buah rumah pondok tua. Pintunya yang berwarna putih dan hitam terkancing rapat. Pagar tembok pondok itu pun sudah tak terawat dan penuh pakis sijau, memberi kesan yang merawankan. Suara laa nafas tadi berasal dari dua buah pondok tersebut. Saat itu semangatnya sudah berangsur-angsur segar kembali. Sekalipun masih susah berjalan, tetapi tidak terhuyung-huyung seperti tadi. Dengan perlahan-lahan ia menghampiri kedua pondok itu. Secarik maklumat dilekatkan dengan zegel tulisan pada maklumat itu sudah tak dapat dibaca lagi. Tetapi andai kata dapat dibaca pun, karena ingatannya kosong, ia tentu tak ingat apa maksudnya. Dan hal itu menyebabkan ia berani menghampiri pondok itu. Andai kata pikirannya sadar dan mengerti bunyi tulisan pada maklumat itu, pastinya linya jadi ciut. Dengan pikiran yang kosong ia segera merobek maklumat itu dan melemparkannya ke tanah. Kemudian ia mendorong daun pintu dengan kedua tangannya, beraat, sepasang daun pintu hancur berantakan. Aha, kiranya berpuluh-puluh tahun di benam hujan, dibakar matahari, daun pintu itu menjadi lapuk. Hang Ping melangkah masuk, dan, pertama-tama ia disambut dengan hamburan debu tebal sehingga kepala, muka dan tubuhnya terbaur kotoran debu. Setelah mengibas debu pada pakaiannya, ia mulai memandang ke dalam ruang pondok itu. Di atas sudut ruang penuh dengan sarang laba-laba, hampir dikata seluruh ruang itu penuh debu kotoran. Suatu tanda bahwa tempat itu sudah lama tak dihuni orang. Hai, tiba-tiba Hang Ping terkejut, pandang matanya menangkap dua sinar berkilat. Dan ketika diamati dengan seksama, ternyata sinar kilat itu berasal dari sepasang metu seorang manusia yang duduk bersilah di atas ranjang kayu di sudut ruang. Dari gumpalan rambut putih yang menjulai sampai ke bahu, orang aneh itu mengenakan jubah warna kelabu. Seharusnya Hang Ping berteriak kaget dan takut menyaksikan pemandangan yang seram itu. Tapi karena pikirannya kosong melompong ia bahkan malah maju menghampiri. Sedikitpun ia tak memiliki rasa takut sama sekali. Tiba-tiba orang aneh itu membuka mata, sinar yang memancar dari kedua matanya luar biasa tajam dan berpengaruh sehingga orang tentu akan menggigil ketakutan. Bahkan Hang Ping yang kehilangan ingatannya itu pun menjadi kaget dan berhenti. Sepasang gundum metu manusia aneh yang berkilat tajam itu menumpah lekat-lekat pada Hang Ping, sehingga pemuda itu serasa terbang semangatnya. Ingin rasanya ia hendak menyurut mundur saja. Sejenak rambut orang aneh itu bergoyang pelahan lalu pejamkan matanya lagi. Dan setelah tertegun sepeminum teh lamanya, akhirnya Hang Ping melangkah ke samping orang aneh itu. Tanpa membuka mata, sekonyong-konyong orang aneh itu menyambar lengan Hang Ping. Piyur, lengan baju yang digerakan itu menghambur dibu tebal, lengan bajunya pun ikut hancur lebur. Kiranya, saking bajunya tua sekali jadi lapuk juga. Beberapa jalan darah Hang Ping terasa kesemutan dan rubuhlah pemuda itu di samping orang tersebut. Berak-aak, kepalanya terantuk pada ujung ranjang dan ujung ranjang itu pun hancurlah. Sekalipun tak dapat berkutik, tetapi Hang Ping masih sadar pikirannya. Ia tak dapat bicara melainkan memandang orang itu dengan bingung. Orang aneh itu menghela nafas, sudah 60 tahun Lonnie tak berjumpa dengan orang, jenggotnya berkibar-kibar, suatu pertanda bahwa dia tegang sekali. Hang Ping tak dapat bicara, dan andai kata dapat pun, karena kehilangan kesadaran otaknya ia tentu tak bicara dengan genah. Tiba-tiba orang aneh itu ulurkan tangan kanannya, mengusap tubuh Hang Ping, kemudian tangan kirinya pun ikut mengurut-urut. Seketika Hang Ping merasakan tubuhnya disaluri hawa panas yang nyaman. Tak berapa lama tertidurlah pemuda itu. Ternyata orang aneh itu telah mengobati luka Hang Ping dengan menyaluri tenaga murninya. Peristiwa semalam terlintas dalam benak pemuda itu pula. Masih mengiang dalam telinganya akan ucapan pada ritual alis putih itu, orang itu adalah suheng dari Lonnie, kecerdasannya menonjol, bakatnya gemilang sekali. Hanya karena suatu kecilapan dia telah dimasukkan ke dalam penjara kuil. Sampai sekarang sudah 50 tahun, bayangan pesan paderi alis putih membangunkan semangat Hang Ping. Dia matinya orang aneh yang tengah duduk bersila di atas ranjang kayu itu dengan seksama. Rambutnya mengurai panjang sampai ketubuh, tangan dirangkap ke dada dan matu diperjamkan. Orang aneh itu tengah bersemedi mengheningkan cipta. Kini Honting makin yakin bahwa orang aneh yang duduk di atas ranjang itu adalah tokoh yang disebut oleh paderi tua beralis putih, yakni suheng dari paderi itu yang telah dipenjara selama 60 tahun. Diam-diam Honting menghela nafas panjang, pikirnya, 60 tahun bukanlah waktu yang sedikit. Waktu itu hampir meliputi 2 per 3 dari hidup manusia. Hidup seorang diri dalam kesepian dan pengangsingan selama 60 tahun sukar terlukiskan penderitaan yang dialaminya. Teringat penderitaan itu, tiba-tiba Honting teringat akan penderitaan yang dialaminya sendiri. Rasa sependeritaan nasib itu telah menimbulkan kesan mesra di hati Honting, serentak ia berbangkit dan berlutut memberi hormat kepada orang aneh itu. Ketika tangannya menjamah ranjang yang diduduki orang aneh itu berhamburan gumpalan debu membawa hancuran kayu ranjang, karena sudah 60 tahun tak dirawat dan termakan serangga, maka tempat tidur yang tampaknya masih utuh itu, begitu tersentuh tangan langsung hancur jadi abu. Buru-buru Honting menarik pulang tangannya seraya berseru, Wampu-buru Honting mengaturkan terima kasih atas budi pertolongan lociampua orang aneh itu tertawa dingin, nyalimu besar sekali, berani masuk ke dalam ruang penjara ini, hem, siapakah yang memberi petunjuk pada mohon ting terdiam beberapa jenak, lalu menyahut, Wampu mendapat petunjuk dari pedi, alis putih, Loh Sian Su supaya menghadap Loh Sian Su di sini guna mohon supaya Loh Sian Su sudi menerima Wampu sebagai murid, apa kau bilang? Engkau hendak menjadi muridku tiba-tiba orang aneh itu membuka matanya. Wampu mempunyai dendam permusuhan sedalam lautan, tetapi tak mampu membalas dendam itu. Maka Wampu hendak mohon kepada Loh Sian Su supaya sudi mengajarkan beberapa jurus ilmu kesaktian kepada Wampu, orang itu kembali tertawa, nadanya penuh dengan kehambaran dan keangkuhan. Kemudian katanya, mengajarkanmu beberapa jurus ilmu silat. Ha, 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 benarkah di dunia ini terdapat hal yang senak itu asal Loh Sian Su sudi memberi pelajaran silat sehingga Wampu dapat melakukan pembalasan sakit hati, Wampu bersumpah akan melaksanakan apapun yang Loh Sian Su perintahkan kata Han Ping. Tiba-tiba orang aneh itu menghela nafas rawan, ujarnya. Apakah pernyataanmu itu hanya sendagurau atau sesungguhnya jika Wampu sampai inkar janji, biarlah Wampu mati ditumpas langit dan bumi Han Ping memberi pernyataan dengan tandas. Tiba-tiba sepasang mat lebar dari orang aneh itu berkilat-kilat menatap Han Ping, serunya, hem, mereka datang hendak menangkapmu habis berkata ia terus pejamkan matanya lagi. Han Ping terkejut dan berpaling, dalam lapangan yang penuh ditumbuhi pohon bambu itu tak tampak barang seorang pun jua. Ia menyangsikan keterangan orang aneh itu. Tetapi sekonyong-konyong terdengar suara bot hai, sepasang kayu yang dibenturkan satu sama lain untuk mengantar doa sembah yang kaum padri. Menyusul terdengar suara orang berseru nyaring, Chiang Bun Hong Tiang tiba Chiang Bun adalah pewaris dan Hong Tiang berarti ketua kuil. Berpuluh bayangan melesat ke samping. Dua orang padri berjubah kuning dan bertubuh tinggi besar melesat masuk ke dalam sanggar pondok. Mereka berhenti di depan pintu serta memandang lekat-lekat ke arah orang aneh itu. Wajah kedua padri itu menampilkan rasa kejut, mereka tersipu-sipu memberi hormat kepada orang aneh itu, lalu berdiri di muka pintu dengan tundukan kepala penuh kehormatan. Han Ping memandang kepada kedua padri yang berdiri di luar pintu itu. Kedua padri itu dan kokoh sekali sikapnya. Wajah mereka berseri merah, kedua pelipisnya menonjol keluar, pertanda dari ahli ilmu luekang yang tinggi tingkatnya. Han Ping terkejut, cepat ia merabah punggungnya hendak mencabut pedang. Tetapi ternyata pedang tak ada. Ia teringat semalam pedangnya telah dihantam jatuh oleh seorang yang diduga tentulah salah seorang padri sakti dalam kuil Siau Lim Si. Alat bok hai kembali dibunyikan tiga kali. Dua orang padri berjubah merah muncul pula dari balik pagar tembok halaman. Mereka pun serupa dengan kedua padri jubah kuning tadi, memandang ke dalam ruang sanggar, lalu memberi hormat kepada orang aneh itu kemudian berpencar diri dan berdiri berhadap-hadapan di muka pintu. Melihat kera mereka loncat dari balik pagar tembok, Han Ping sudah menduga bahwa kedua padri itu tentu golongan padri berkedudukan tinggi dalam kuil Siau Lim Si. Han Ping diam dia menghela nafas, nyalinya mulai gentar. Ia merasa tak mungkin menang melawan salah seorang dari keempat padri itu. Ia berpaling ke arah orang aneh itu, dan ternyata orang aneh itu masih pejamkan matanya. Sedikit pun tak mengacuhkan peristiwa yang terjadi di luar pintu sanggar kamar tahanannya. Serempak pada saat itu, tiga orang berturut-turut loncat masuk dari pagar tembok. Yang tengah, seorang padri berjubah kuning dengan garis jahitan benang merah, sedang yang di kanan kirinya, dua padri kecil berumur kira-kira 14-15 tahun. Yang sebelah kiri memondong kebut hutim, yang di sebelah kanan memegang sebatang tongkat mustika yang aneh bentuknya. Mereka melangkah perlahan-lahan ke sanggar tempat tawanan itu. Padri yang dikawal dua padri kecil berusia sekitar lima puluhan, bermuka persegi, telinga lebar dan alis memanjang sampai ke pipi. Sikapnya penuh wilbawa dan bermuka agung. Hang Ting terkejut. Pikirnya, padri ini memiliki kewilbawaan yang luar biasa, tentulah tokoh yang berkedudukan tinggi dalam kuil Sialin. Pada saat padri itu tiba di muka pintu sanggar, keempat padri yang tegak berjajar di depan pintu serempak memberi hormat. Omi Tohut seru padri jubah kuning itu sambil merangkap kedua tangannya, Chiang Bun Hang Tiang Angkatan ke-32 Goantong, dengan hormat menghadap supaya habis berkata padri itu pun terus berlutut memberi hormat ke arah ruang sanggar. Keempat padri dan kedua padri kecil itu pun serta merta turut berlutut. Mendengar ucapan itu, jenggot orang aneh itu bergetaran. Dengan masih duduk di atas ranjang kayu, tubuhnya agak membungkuk dan berseru, maaf, karena masih menjalankan hukuman dari Siansu, mendiang guru, terpaksa Loni tak dapat menyambut Chiang Bun sebagaimana layaknya pederi berwibawa yang menyebut dirinya sebagai Goanteng itu tersenyum lalu berbangkit, murid tak berani, tiba-tiba pandang matanya tertumbuk akan maklumat keputusan hukuman yang telah lenyap dari atas pintu, seketika berubahlah wajahnya. Karena terpanjang oleh peraturan, murid terpaksa tak dapat sering-sering menyambangi supeh. Harap supeh suka maafkan, katanya. Orang aneh yang dipanggil supeh atau paman guru oleh padri Goanteng itu tertawa hambar, dalam hal itu memang bukan salahmu. Tetapi dengan maksud apa engkau berkunjung kemari ini semalam murid telah mendapat laporan dari Paseban Kuat Siwan bahwa seorang tak dikenal telah menyelundup ke lingkungan tempat persemedian supeh sini. Mengingat tempat ini merupakan daerah yang dilarang oleh dua orang Chiang Bun Hong Tiang dari angkatan yang terdahulu, maka anak murid Siow Lim Si tak boleh masuk kemari, apalagi orang luar. Murid tak berani melanggar tugas, maka murid sengaja mengundang Lok Giyok Hu Chiang sebagai lambang dari pimpinan Siow Lim Si turun-menurun untuk menyelidiki peristiwa ini. Habis berkata Goanteng mengambil tongkat Lok Giyok Hu Chiang atau tongkat pusaka kuil Siow Lim Siang terbuat dari batu kemalah hijau dari padri kecil yang berada di samping kanan. Lalu mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi di atas kepalanya. Ternyata walaupun mulut sedang bicara dengan ketua Siow Lim Si padri Goanteng tetapi orang aneh berambut gimbal itu tetap pejamkan mata. Ia hanya mengandalkan indera pendengarannya untuk menangkap gerak-gerik beberapa padri yang berada di muka pintu itu. Tetapi demi mengetahui tongkat pusaka Lok Giyok Hu Chiang diacungkan ke atas, sekonyong-konyong orang aneh itu sering tak membuka mata. Dua kilap cahaya matu yang luar biasa tajamnya telah mengejutkan para padri yang berada di luar ruang. Hanya Goanteng yang tetap tenang, sedikitpun wajahnya tak berubah. Mohon supeh sudi memandang tongkat pusaka Siow Lim Si, murid hendak mengeluarkan perintah untuk menangkap orang itu, serunya. Tongkat pusaka Lok Giyok Hu Chiang adalah tongkat kepemimpinan kuil Siow Lim Si yang disimpan oleh setiap Chiang Bun Hang Tiang atau pewaris ketua kuil. Tak peduli angkatan dan golongan padri Siow Lim Si yang manapun, begitu berhadapan dengan tongkat pusaka itu, harus berlutut memberi hormat dan mentaati segala perintah pemimpin kuil. Oleh karena bukan anak murid Siow Lim Si maka Hanting tak mengerti peraturan mengenai tongkat pusaka itu. Yang diketahuinya, tongkat itu batangnya memancarkan cahaya kilau ke milau bercampur gurat ke gurat garis merah darah. Tentulah sebatang tongkat mustika yang jarang terdapat keduanya di dunia. Kurang lebih sepeminum teh lamanya, orang aneh dalam penjara itu memandang tongkat mustika, dalam saat-saat itu berulang kali pancaran matanya mengalami perubahan-perubahan. Tiba-tiba memancar sinar kemarahan dan dendam kebencian, tetapi pada lain saat memancarkan sinar kerawanan dan kedukaan. Akhirnya ia memejamkan mata lagi, di atas ranjang kayunya ia berlutut memberi hormat. Menyaksikan kepatuhan orang aneh itu, tersenyumlah Go Antong. Kemudian ia memberi pesan kepada kedua paderi yang berjubah merah, Hau Wuhwat berdua, silahkan menjatuhkan keputusan kepada tamu itu. Kedua paderi jubah merah itu pun mengiakan dengan hormat. Mereka segera masuk ke dalam ruang penjara dan menghampiri perlahan-lahan ke tempat honping. Hemping gugup, ia bingung untuk mengambil keputusan, menyerahkan diri atau melawan. Sekonyong-konyong telinganya seperti tersusup oleh suara lengkingan tajam, mirip dengan dengung nyamuk. Mundurlah kesisiran jangku ini lalu berdayalah untuk menangkis serangan mereka. Jangan khawatir, betapapun mereka menyerang dengan hebat engkau tentu tetap selamat. Suara itu seperti berasal dari jauh, tetapi tiap-tiap patah kata, melengking jelas di telinga honping dan anehnya, kedua paderi jubah merah yang melangkah di ambang pintu itu sama sekali tak dapat mendengar. Mereka tetap maju perlahan-lahan, langkah kakinya amat berat, pertanda memiliki ilmu luekang tinggi. Honping tak berani beraya lagi, cepat ia menyurut mundur. Punggungnya melekat pada ranjang kayu, dengan demikian ia seolah-olah melindungi orang aneh yang duduk di belakangnya. Kedua paderi itu memberi hormat dengan membungkuk badan, serunya. Ketua Syaolim Angkatan ke-30 bersama pejabat bagian peradilan, pekti dan pekia telah menerima amanat dari Chiangbun untuk menangkap tamu yang berani masuk ke daerah terlarang ini, mohon dengan hormat Suceo memberi izin kepada murid sekalian untuk bertindak, habis berkata paderi itu pun tundukan kepala berdiri tegak. Orang aneh itu menyahut dengan nada dingin, karena Chiangbun Jin sudah mengeluarkan tongkat pusaka sudah tentu loni tak berani melanggar perintahnya. Jika kalian hendak melaksanakan perintah, silahkan, loni takkan ikut campur karena orang aneh itu terhalang oleh tubuh honting maka tak dapat terlihat bagaimana perubahan air mukanya saat itu. Tetapi dari nada ucapannya jelas bahwa orang aneh itu tak senang hati. Kedua paderi itu pun tengah dahkan kepala dan menyahut, murid hanya sekedar memenuhi kewajiban sebagai hao uhwat, sama sekali tiada mempunyai kepentingan pribadi. Mohon Suceo Sudi memafkan, paderi yang berdiri di sebelah kiri segera bertindak, ia ulurkan tangan untuk mencengkeram bahu honping. Honping terkejut, belum tangan paderi pehati itu menjamah, angin gerakannya sudah menyambar keras sekali, buru-buru ia menampar. Tetapi ternyata pehati memang menghendaki supaya honping bergerak begitu. Sekali mengisar ke samping kanan, secepat kilat ia menyambar siku lengan honping. Pukulannya luput, membuat honping gugup. Ia menyadari bahwa kedudukannya berbahaya sekali, ia hendak menarik kembali tangannya itu, tetapi sudah tak keburu lagi. Lengan kanannya terasa kesemutan karena dijepit oleh sepasang jepitan besi. Penaganya pun serasa lumpuh. Hauhwat atau pemegang hukum yang mengiring Goantong itu, terdiri dari murid angkatan muda yang tinggi kepandainya. Mereka memiliki kecerdasan dan bakat yang terpilih, maka tanpa harus menjalani latihan bersemedi di ruang tatmuan selama tiga tahun, mereka langsung diberi pelajaran ilmu silat oleh tiang lo atau tetua kuil. Ilmu menangkap orang dengan tangan kosong dari panderipati itu, merupakan salah satu dari ke-72 macam ilmu kesaktian kuil Xiao Lim Si. Honping bingung menghadapi cengkeraman istimewa itu, hampir ia putus asa dan hendak menyerah. Tetapi tiba-tiba punggungnya serasa di jamah tangan orang dan serempak dengan itu serangkum hawa panas mengalir ke seluruh tubuhnya. Perasaannya nyaman, semangat segar dan nyali pun timbul kembali, ia meronta. Pehati mengerang tertahan. Paderi yang bertubuh tinggi besar itu telah dilontarkan sampai 4-5 langkah ke belakang. Sudah tentu tangannya yang mencengkram si kulangan Honping pun terlepas. Peristiwa itu bukan hanya pehati seorang, pun tahkia yang menyaksikan di samping, ikut terperanjat. Bahkan Go Antong Taisu, ketua Xiao Lim Si yang berada beberapa langkah di belakang mereka, tampak berubah wajahnya. Mereka benar-benar terkejut bahwa seorang anak muda yang baru berumur 17-18 tahun, ternyata memiliki tenaga dalam yang sedemikian hebatnya. Si Chu hebat sekali. Pince pun hendak minta pelajaran beberapa jurus, seru pehkia seraya terus sayunkan tangan menampar. Sesungguhnya Honping sendiri pun terlongong heran karena mampu melontarkan paderi pehati. Ia hamper tak percaya atas dirinya sendiri. Ia kaget gelagapan ketika kepalanya tersambar angin keras. Serangan pehkia itu jauh lebih hebat dari pehati. Di samping luar biasa cepatnya, pun gerakannya hamper tak mengeluarkan suara apa-apa. Dalam gugupnya karena tak sempat menghindar lagi, Honping dekat menangkis. Krek. Ketika saling berbentur, seketika Honping rasakan tangannya seperti ditindih oleh sebuah bukit rubuh. Melihat kegagalan pehati, pehkia telah tumpahkan seluruh tenaga dalam pukulannya. Dalam hal ilmu wukang, Honping terpaut jauh sekali dengan pehkia. Sudah tentu ia tak mampu menahan tekanan paderi itu. Seketika ia rasakan darah dalam tubuhnya bergolak keras. Kepala pening, metu berkunang-kunang dan tulang lengannya seperti meledak patah. Tetapi anak muda itu menyadari. Bahwa sekali ia kendorkan pertahanannya, gelombang tenaga dari paderi itu tentu akan menghancurkannya. Maka terpaksa ia bertahan sekuat tenaganya. Tiba-tiba tangan orang aneh yang masih melekat di punggungnya itu, kembali menekan lekat-lekat. Seketika serangkum hawa hangat menyusup ke dalam dada. Penaga murni dalam tubuhnya tumbuh lagi, semangatnya pun bergelora pula dan uh, dengan sekuat tenaga ia menyiapkan tangannya ke atas. Uh, terdengar mulut pehkia mendengus perlahan dan tubuhnya mencelat ke udara. Duk, tubuh paderi yang tinggi besar itu membentur dinding tembok. Sedemikian keras benturan itu sehingga tembok berhamburan gugur. Pondok atau sanggar hukuman itu sudah berpuluh-puluh tahun tak pernah disapu. Kecuali tiang beranda atau pengelari, banyak sudah tiang-tiang lainnya yang lapuk. Sekaligus 13 batang tiang rusak berguguran jatuh. Tebalnya di bukotoran yang berhamburan menyelubungi ruangan, telah menyebabkan paderi pehkia dan honting tak dapat melihat gerak-gerik masing-masing. Bahkan Go Antong Kaisu, ketua siyaulim siang tinggi luwakangnya, pun hanya dapat meneropong keadaan dalam ruang itu secara samar-samar. Dilihatnya pehkia menderita luka yang tak ringan. Setelah membentur dinding, sampai saat itu belum dapat berdiri lagi, sedang pehkia menutupi muka dengan lengan jubah. Tangan kanan disongsongkan ke muka untuk melindungi pehkia. Sementara honting masih tetap duduk bersilah sambil menutupi muka dengan lengannya. Hampir sepeminum teh lamanya barulah kabut debu itu perlahan-lahan mulai menipis. Pehkia cepat mengangkat pehkia di bawah loncat keluar. Go Antong kerutkan alis. Ia memeriksa luka pehkia. Organ dalam tubuhnya menderita goncangan keras. Lukanya tidak ringan. Lekas bawa ke ruang tatmuan dan segera diberi pertolongan, kata ketua siau lem si itu. Setelah pehkia melakukan perintah itu, Go Antong suruh kedua paderi kecil menjaga di luar pintu. Kemudian dengan mencekal tongkat pusaka Lok Giyokhut Chiang, ia melangkah masuk ke dalam ruang. Melihat itu buru-buru kedua paderi berpangkat hau huat mengikuti, mengawal di samping kanan kiri ketuanya. Melihat ketua siau lem si yang masuk, tergetarlah hati Han Ping. Sikap Go Antong Tai Su memancarkan keperbawaan yang membuat orang di jori dan mengindahkan. Tiba-tiba tangan si orang aneh yang melekat di punggungnya itu mengemcang dan telinganya pun, teringan suara yang halus, lekas lepaskan pukulan. Jangan biarkan dia mendekat kemari serentak Han Ping rasakan tubuhnya disaluri lagi oleh suatu aliran hawa panas. Han Ping tak berani membantah. Ketika ia mengangkat tinjunya, tiba-tiba ia terkesiap memandang wajah Go Antong Tai Su yang berwibawa itu. Tinju yang diangkat itu, perlahan-lahan diturunkan pula. Sekonyong-konyong kedua paderi H.O.U.H.W.T. yang mengapit di kanan-kiri Go Antong Tai Su itu loncat menerjang. Han Ping terkejut dan serempak song-songkan kedua tangannya. Sebenarnya gerakan pemuda itu hanya diperuntukkan menahan kedua paderi. Tetapi di luar dugaan kedua H.O.U.H.W.T. itu mengerang tertahan dan tubuh mereka terlempar ke udara. Kejut Go Antong Tai Su bukan kepalang. Tongkat pusaka digigit dengan mulut lalu kedua tangannya menyambuti tubuh kedua H.O.U.H.W.T. tersebut. Gerakan ketua Siaw Lim Si itu memang hebat dan cepat sekali. Tetapi tenaga pendorong kedua H.O.U.H.W.T. itu bukan olah-olah dasyatnya. Walaupun dapat menyambuti, tetapi kuda-kuda kaki Go Antong Tai Su tergempur dan terhuyung-huyunglah ketua Siaw Lim Si itu sampai tiga langkah ke belakang. Hang Ping tercengang-cengang. Benar-benar ia tak percaya akan kemampuan yang dimiliki saat itu. Lekas hantam lagi supaya dia keluar dari ruang ini kembali suara lembut seperti dengung nyamuk itu melengking di telinganya pula. Dan serempak dengan itu, kembali aliran hawa panas itu menyalur ke tubuhnya. Di luar kesadaran, Hang Ping segera lepaskan sebuah hantaman kepada Go Antong Tai Su. Saat itu Go Antong Tai Su belum sempat meletakkan tubuh kedua H.O.U.H.W.T. Karena tak keburu menangkis, ia kerahkan hawa murni dan busungkan dada menyambut pukulan anak muda itu. Tampaknya ringan-ringan saja pukulan Hang Ping itu. Namun ternyata suatu peristiwa yang hebat telah terjadi pada saat itu. Tubuh Go Antong Tai Su gemetar. Dadanya serasa dihantam dengan sebuah palu godam yang ribuan kati beratnya. Darahnya bergolak keras, kuda-kuda kakinya tergempur dan ketua Siaulim Si itu dipaksa harus terhuyung mundur sampai tiga langkah. Setiap telapak kakinya, menimbulkan bekas setengah dim dalamnya. Dalam kalangan murid Siaulim Si Angkatan ke-32, Go Antong lah yang paling sakti sendiri. Ilmu lukangnya tinggi, pukulannya dasyat, tetapi menerima pukulan dari seorang anak muda yang tak terkenal, ia dipaksa harus mundur dan muntah darah. Namun dia adalah seorang pader yang terkemuka. Walaupun menderita luka tak ringan, ia tetap tenang. Setelah meletakkan kedua HO Uhwat, ia mencekal tongkat pusaka lagi. Murid memang bersalah, berani mengganggu supek. Apapun hukuman yang murid terima, murid tak penasaran. Tetapi murid telah menerima budi dari Sian Su, Mendiang Suhau, untuk menjabat sebagai ketua ke-32. Dalam rangka melaksanakan tugas itu, murid selalu taat akan peraturan dan terpaksa harus bertindak. Sanggar tempat kediaman supek ini, telah dinyatakan sebagai tempat terlarang oleh Suhau angkatan ke-30. Setiap murid Siaulim Si dilarang menginjak daerah ini. Maka tidaklah seharusnya kita biarkan seorang luar masuk kemari. Hal itu bukan saja menodakan nama baik Siaulim Si, pun berarti melanggar maklumat Suhau. Karena itu murid terpaksa memberanikan diri untuk mengundang tongkat Logi Yohut Chiang. Tetapi sungguh tak murid sangka, bahwa supek ternyata melindungi orang itu. Mungkin supek mempunyai alasan dalam tindakan supek itu. Tetapi murid pun tak berani tinggal diam dan terpaksa hendak mohon tanya kepada supek. Apakah tindakan supek meminjam tangan orang untuk melanggar amanat tongkat pusaka, bukan berarti melanggar peraturan kaum kita. Murid sendiri tak berani menetapkan keputusan. Maka murid hendak memanggil para tiang lo untuk berunding dan mengambil keputusan. Setelah selesai, murid akan menghadap kemari lagi untuk menerima hukuman supek. Habis berkata, ketua Siaulim Si itu terus melangkah pergi. Ternyata Goan Tong Tai So memiliki perasaan yang luar biasa tajamnya. Ketika hunting bertempur melawan pehati dan pehkia, sesungguhnya Goan Tong Tai So sudah curiga jangan-jangan supeknya atau orang aneh yang dipenjarakan itu, diam-diam telah membantu pemuda tersebut. Kecurigaan itu menjadi suatu kenyataan ketika ia sendiri beradu kukulan dengan pemuda itu. Ia tak percaya pemuda yang baru berumur paling banyak tahun 2020-an tahun itu, mampu memiliki tenaga dalam yang sedemikian dasyatnya. Sekalipun belum pernah berhadapan muka dengan supek atau paman guru yang dipenjara selama 60 tahun itu, namun gurunya pernah menceritakan tentang peristiwa malang yang menimpa supeknya itu. Supeknya itu seorang tunas yang berbakat paling gilang-gemilang sendiri sejak 10 angkatan ketua Xiao Lim Si. Dalam usia 18 tahun, ketika diadakan ujian ilmu silat di Pasebaan Lohontong, dia telah menundukkan semua saudara seangkatan dalam perguruan kuil Xiao Lim Si. Para pelatih dan pengujai memberi pujian yang tinggi atas hasil yang dicapainya. Pada usia 20 tahun, dia ditugaskan untuk mengembara di dunia persilatan. Sejak 300 tahun yang terakhir, dia adalah paderi yang paling muda usianya yang diizinkan untuk melakukan tugas berkelana itu. Dalam waktu 2 tahun saja, namanya telah menggemparkan seluruh wilayah Kang Lam dan Kang Pak. Sayang, tunas yang sedemikian cemerlang, karena tak sengaja telah melanggar pantangan perguruan, telah dijebloskan dalam penjara. Sampai kini Xiao Lim Si sudah berganti dua kali ketua, dia tetap berada dalam penjara. Membayangkan akan kemalangan supeknya itu, Go Antong Tai Su pun menghela nafas. Sejenak ia berhenti dan berpaling memandang kesanggar pengasingan supeknya itu. Tampak pemuda itu masih duduk di muka ranjang kayu, mengalingi supeknya. Tiba-tiba Go Antong Tai Su rasakan dadanya sakit dan hendak muntah darah lagi. Cepat-cepat ia menekan semangat dan menghilangkan segala kekacauan pikirannya. Setelah memusatkan seluruh pikirannya dalam beberapa saat, darahnya yang bergolak itu tenang kembali. Dengan diiring kedua paderi kecil dan dua orang HOU huat, ketua Xiao Lim Si itu pun tinggalkan sanggar pengasingan. Setelah rombongan Go Antong Tai Su lenyap dari pemandangan, barulah Hon Ting membalik tubuh menghadapi pada ritua yang telah membantunya. Tanpa bantuan Lo Chiam Pua, Wampu tentu sudah hancur binasa, katanya Seraya memberhormat kepada tokoh aneh itu. Bagian tiga pertaruan Orang aneh itu tertawa dingin agama Buddha, menyanjung peribudi kebaikan dan welas asih. Sekalipun Lonnie tak membantumu, mereka pun takkan melukai engkau. Hektometer, karena berani masuk ke daerah terlarang dalam kuil Xiao Lim Si, sudah selayaknya engkau harus menerima penderitaan yang setimpal katanya. Hon Ting terbeliat. Bukankah orang aneh itu sendiri yang menyuruhnya melalui ilmu menyusupkan suara, untuk menghantam rombongan Go Antong Tai Su? Mengapa sekarang ia yang dipersalahkan? Namun Hon Ting tak berani mengutarakan keganjilan itu. Ia dam saja. Tiba-tiba orang aneh itu menengadahkan kepala dan tertawa nyaring. Nada ketawanya menggetar urat-urat di jantung dan menegahkan bulu Roma Hon Ting. Diam-diam pemuda itu memperhatikan bahwa dalam nada ketawa yang luar biasa dasyatnya itu, pun mengandung hamburan rasa kecewa, duka, penasaran dan kemarahan. Sehingga sukar untuk mengatakan bagaimana perasaan yang sesungguhnya dari orang aneh itu. Karena tak tahu apa yang harus dilakukan, Hon Ting hanya berlutut terlongong-longong. Kira-kira sepeminum delamanya, barulah orang aneh itu hentikan tertawanya. Di balik hamburan rambut putihnya yang terurai menutup muka, samar-samar Hon Ting memperhatikan bahwa sepasang metu orang aneh itu berlinang-linang air mata. Hon Ting tersirap. Serentak timbulah kesadarannya. Orang aneh yang berada di hadapannya itu, ternyata menderita kedukaan dan kehampaan batin. Seorang tokoh yang memiliki kesaktian tiada tandingan di dunia, harus menghabiskan masa mudanya dalam tempat pengasingan yang memisahkan diri dari keramaian dunia. Ah, siapakah yang takkan kecewa dan putus asa mengalami derita nasib yang sedemikian itu? Engkau menghendaki ilmu pelajaran apa dari aku tiba-tiba orang aneh itu berseru. Hon Ting terkejut dan tersipu-sipu menyahut wampu ingin mendapat pelajaran dalam kitab Tatmo Ihkin. Kengorang aneh itu gelengkan kepala dan tertawa hambar. Masakah engkau juga ingin merasakan derita menghadapi dinding tembok selama 20 tahun di tempat pengasingan apa? Harus memakan waktu 20 tahun Hon Ting terkejut. Orang aneh berambut gimbal panjang itu tersenyum. Itulah yang pertama kali Hon Ting dapat menikmati senyum simpul yang wajar dari orang aneh itu, tetapi ketika memandang dengan seksama, anak muda itu terbeliak kaget. Ternyata wajah orang aneh itu berwarna merah segar. Dan karena tersenyum, wajahnya makin berseri-seri. Jelas, orang aneh itu merasa puas dan gembira atas hasil kesaktiannya yang dicapai saat itu. Sekonyong-konyong seri gembira pada wajahnya itu lenyap seketika. Pancaran matanya yang bersemangat itu pun ikut meredup. Dia menghela napas panjang lalu pejamkan matus raya berkata, ilmu pelajaran dalam kitab Tatmo Ihkin Keng itu, termasuk jenis pelajaran lewekang yang tinggi. Jangankan 20 tahun, bahkan 30 tahun mempelajarinya, belum tentu dapat berhasil. Ketahuilah, ilmu kesaktian yang cemerlang, bukanlah suatu hasil secara kebetulan. Sekalipun beruntung mendapat hal-hal yang luar biasa, tetapi juga harus melalui latihan yang keras baru dapat berhasil. Pula ilmu itu kebanyakan termasuk aliran liar. Jika gagal mencapai kesempurnaan, pasti akan terjerumus dalam aliran piankek, mengutamakan kekerasan. Suatu hal yang akan menimbulkan bahaya di kemudian hari. Seumur hidup, Lonnie baru tahu akan seseorang yang mempelajari ilmu kesaktian dari suatu aliran tersendiri dan berhasil mencapai kesempurnaan. Orang aneh itu berhenti sejenak lalu melanjutkan pula dengan nada yang syarat dan tubuh agak gemetar. Dia, dia seorang wanita, hunting mendingus kejut. Apa? Apakah di dunia persilatan dewasa ini, masih ada orang yang lebih kesaktian lociampu? Tiba-tiba ia teringat akan derita nasib yang dialaminya selama ini. Ya, kecuali sakti, musuhnya itu luar biasa ganasnya. Hanya dalam setengah malam saja, orang itu sudah membunuh 12 orang jago silat yang berilmu tinggi. Peristiwa berdarah itu, kembali melintas dalam benak honping. Seketika darahnya bergolak meluap ke rongga dada, membanjirkan air mata yang berderai-derai memancur dari matanya. Tiba-tiba orang aneh itu ulurkan tangan membelai-belai kepalanya. Hiburnya dengan penuh kasih sehing, Nak, ku tahu engkau tentu menyandang nasib yang menyedihkan maka engkau nekat berani mencuri kitab tatmo ihkin keng kemari. Engkau tentu hendak belajar ilmu kesaktian agar dapat membalas dendam sakit hati. Orang aneh itu berhenti sejenak lalu menyambung pula, tetapi hal itu hanya suatu harapan yang sia-sia. Jangan harap dengan kepandayan yang engkau miliki sekarang ini, engkau mampu mencuri kitab pusaka siau limsi. Karena bukan hanya engkau seorang, tetapi puluhan bahkan ratusan tokoh-tokoh dunia persilatan yang berusaha hendak mencuri kitab itu, Tetapi tiada seorang pun yang berhasil, tujuan wampu hendak belajar ilmu kesaktian itu hanyalah untuk membalas dendam. Setitik pun wampu tak mengandung maksud hendak menguasai dunia persilatan, kata Honping. Ilmu pelajaran dalam kitab itu ditulis dalam bahasa sastra tinggi. Hanya mempelajari sastra itu saja, engkau harus membutuhkan waktu paling sedikit, tiga tahun. Kemudian untuk mempelajari ilmu itu sampai berhasil, engkau harus bersedia mengorbankan masa mudamu selama 20 tahun. Saat itu Honping merasa bahwa yang dihadapinya bukanlah orang aneh yang berhati dingin dan angkuh, Melainkan seorang tua yang ramah dan berbudi. 20 tahun bukanlah waktu yang pendek. Pada waktu itu, kemungkinan musuhmu itu sudah tak berada di dunia lagi, kata orang aneh itu pula. Kalau begitu, dalam hidup sekarang ini wampu tiada mempunyai harapan untuk membalas sakit hati orang aneh itu merenung beberapa jenak. Ilmu pelajaran dalam kitab tatmo ih kinkeng itu, sekalipun luas dan dalam sekali. Tetapi tak dapat digunakan secara nyata untuk mengalahkan musuh. Karena sukar untuk memilih dan meyakinkan bagian pelajaran ilmu silat yang mana yang sesuai. Dengan begitu sukarlah untuk meyakinkannya secara memilih, tetapi harus secara menyeluruh semua. Maka sukarlah harapanmu itu dapat terlaksana, dari ribuan li jauhnya, Honping menempuh perjalanan. Tanpa menghiraukan segala kesukaran dan jerih payah. Tujuannya semata metoh hanya hendak mencuri kitab pusaka yang termasyur itu. Tetapi setelah mendengar penjelasan dari orang aneh itu, semangatnya serasa tersiram air dingin. Kalau begitu, sia-sia saja wampuah hendak mempelajari kitab pusaka itu ia menegas. Sesungguhnya dalam perguruan kuil siau lem si ini banyak sekali ilmu pelajaran silat yang sakti. Engkau berhasil memahami beberapa macam ilmu silat yang dapat digunakan secara nyata, jauh lebih berguna daripada mencuri kitab tatmo ih kinkeng itu kata orang aneh itu pula. Musuh wampuah itu adalah jago nomor satu dalam dunia persilatan hitam dewasa ini. Ilmu kepandayan sakti, ganasnya bukan kepalang dan kakit tangannya pun berjumlah banyak sekali. Dia seorang yang licin dan kaya akan tipu muslihat orang aneh itu menghela nafas. Ujarnya, sudah 60 tahun Loni tinggal di sanggar ini. Loni sudah dapat memahami semua pelajaran dalam kitab tatmo ih kinkeng itu. Tetapi saat ini Loni tak merasa yang paling menang sendiri dalam dunia persilatan. Sekalipun Loni rela untuk melanggar peraturan perguruan memberikan pelajaran kepadamu, tetapi belum tentu engkau berhasil membalas sakit hatimu, tiba-tiba ia pejamkan kedua matu dan dia merenung. Sesaat tampak rambut dan jenggotnya bergetaran. Ubun-ubun kepalanya mengeluarkan uap. Agaknya dia tengah berjuang untuk memecahkan suatu kesulitan. Han Ping mulai gelisah. Ia merasa saat itu merupakan detik-detik yang menentukan dalam hidupnya. Mungkin ia beruntung akan mendapat warisan pelajaran dalam kitab tatmo ih kinkeng yang termasyur. Atau mungkin tidak akan diusir oleh orang aneh itu. Tiba-tiba orang aneh itu menghela panjang. Sikapnya yang tegang, perlahan-lahan tenang kembali. Perlahan-lahannya membuka matu dan berkata, perubahan selama 60 tahun, telah membuat dunia persilatan melupakan Loni. Loni pun sudah tersingkir dari dunia keramaian. Sayang masih ada suatu hal yang belum dapat terlaksana sehingga mengganggu ketenangan hati Loni dalam persiapan menuju ke alam yang kekal. Tiba-tiba suara genta bertalu, memutuskan ucapan si orang aneh yang belum selesai itu. Han Ping tegang sekali dan wajah orang aneh yang sudah tenang itu kembali meregang pula. Genta itu merupakan pertandaan memanggil sidang darurat. Para tiang lo dan kepala bagian dari Siaulim Si akan berkumpul di ruang tatmuan untuk merundingkan keputusan mengenai diri Loni, kata orang aneh itu setelah genta berhenti bertalu. Lo Chiampua adalah supek dari ketua Siaulim Si yang sekarang. Masakan mereka berani akan menindak Lo Chiampua orang aneh itu tertawa hambar, memang peraturan Siaulim Si memisahkan tajam sekali garis perbedaan antara orang muda dan tua. Tetapi kedudukan seorang Chiang Bu Jin di atas semua kaum dan tingkat angkatan. Tadi memang aku kelewat keras menggerakkan tangan sehingga mulutnya sampai berdarah. Hal itu memang tak seharusnya terjadi. Asal dia memerintahkan, Padri-padri tinggi dari tingkat Hui, Goan, Poh dan Tian tentu akan segera menyerang Loni Honping terkesiap. Padri Siaulim Si berjumlah ribuan orang. Padri-padri berilmu tinggi yang termasuk dalam keempat angkatan itu, ratusan jumlahnya. Jika mereka maju serempak, sekalipun pendiri Siaulim Si yakni tatmoh hidup kembali, juga tak mungkin mampu melawan. Dengan demikian gentinglah keadaan orang aneh itu. Di luar dugaan orang aneh itu tertawa meloroh, He, anak muda, marilah kita bertaruh Honping terbeliak. Bertaruh. Lo Chiang Puah hendak bertaruh apa? Baiklah, wampu menurut saja pertaruhan ini mudah sekali. Duduklah, nanti kita bicara dengan tenang karena sikap orang aneh itu begitu tenang sekali menghadapi ancaman bahaya, semangat Honping pun timbul. Segera ia mengambil tempat duduk. Orang aneh itu tak segera berkata melainkan berkeliaran memandang ke sekeliling ruang. Rupanya dia belum bersedia apa yang harus dipertaruhkan. Tetapi sampai beberapa saat, dia belum mendapatkan sesuatu. Honping makin tercengang. Menurut anggapannya, kepandayan orang aneh itu telah mencapai tingkat sempurna, sembarang saja dia mengatakan acara pertaruhan itu, tentulah akan menang. Tetapi mengapa orang aneh itu seperti mendapat kesulitan? Tiba-tiba orang aneh itu kebutkan tangan kirinya ke muka Honping. Seketika Honping merasakan matanya gelap tersambar angin. Buru-buru ia menutup kelopak matanya. Ketika beberapa saat membuka mata lagi, orang aneh itu tertawa tergelak-gelak. Rasanya care inilah yang paling adil. Cobalah terka, benda apa yang tergenggam dalam kedua tanganku ini katanya. Honping mengamati orang aneh itu. Memang kedua tangan orang itu menggenggam, wajahnya berseri gembira. Rupanya dia gembira sekali atas care pertaruhan yang dilakukan itu. Honping pun turut tersenyum senang. Pada saat ia hendak membuka mulut menerka sejadinya, tiba-tiba orang aneh itu menyurut senyuman tawanya dan berkata dengan nada bengis. Ingat, pertaruhan ini membawa akibat yang besar bagaimu. Jika engkau menerka salah, segera ku halau engkau dari sini. Selanjutnya jangan harap Lonnie mau menurunkan pelajaran ilmu silat kepadamu. Tiba-tiba terdengar genta kuil bertalu tiga kali gemas suaranya berkumandang menembus telinga, menyusup dinding tembok. Gema talu genta itu belum reda, sekonyong-konyong dari luar sanggar terdengar suara orang dalam nada perlahan. Tetapi syarat, apakah selama ini Toa Suheng sehat-sehat saja? Siaw terdatang hendak menjenguk Toa Suheng, wajah orang aneh itu sering tak berubah. Buda serba pemurah. Selama ini aku sehat walafiat. Kapan sute kembali ke kuil sahutnya dengan nada dingin? Terdengar suara helaan napas yang panjang. Dan sebelum helaan napas itu reda, orangnya pun sudah tiba di muka pintu sanggar. Seorang pada ritua sekitar umur 80 tahun, berjubah kelabu, tengah berdiri di muka pintu. Sudah tiga hari ini Siaw terdeding, sahutnya. Apakah sute membawa perintah dari Chiang Mujan untuk menangkap aku Om Itohut? Siaw tetap berani melakukan hal itu, jika perintah itu diberikan atas nama tongkat pusaka Kemalah Hijau, Apakah engkau membangkang pada ritua itu terkesiap, sahutnya, itu lain pula persoalannya. Sudah tentu Siaw tetap berani orang aneh itu tertawa, serunya, kalau tak mengembanti tah tongkat Kemalah Hijau, silahkan sute tinggalkan tempat yang terlarang ini agar jangan mendapat hukuman, kata orang aneh itu seraya tak menghiraukan si pada ritua, terus berpaling kepada hunting. Jika engkau dapat menerka, Lonnie akan meluluskan permintaanmu itu tanda seru.